Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi update dari Papua saya bacakan dari media online Metro online NTT.com dengan judul TNI Polri tembak mati kemandan batalion TP NPB ini reaksi OPM kontak senjata kembali meledak di Ilaga Kabupaten Mpuncak Papua Minggu 20 Poplari 2022 satu anggota pasukan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembiasan Nasional Papua Barat atau TPNPB organisasi Papua Merdeka atau OPM tewas Hai manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM teri telah terima laporan dari Ilaga di mana telah dilaporkan oleh pimpinan TPNPB bahwa pasukan TNI Polri telah tembak satu anggota TPNPB OPM Kalenak Telenggen melaporkan bahwa kontak senjata terjadi pada ahad 20 Februari 2020 tepat pukul 12.25 waktu Papua dan dalam kontak senjata tersebut pasukan terbaik TPNPB atas nama kasar telah jatuh korban akibat tertembak pasukan TNI Polri di Bandara Aminggaru di Ilaga Kabupaten Puncak Papua Provinsi Papua Hai dalam laporannya Kalenak Telenggen melaporkan bahwa pemakaman telah dilakukan pukul 19.00 malam waktu Papua secara kemiliteran TPNPB di markas kami kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom Kasar Kuluwa adalah komandan batalion TPNPB Kodap Ilaga dan kami sampaikan bahwa manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM telah umumkan duka nasional mengumumkan duka nasional bangsa Papua bahwa pasukan TNI Polri telah tembak mati satu anggota terbaik TPNPB atas nama kasar kulua katanya bangsa Papua berduka selamat jalan pejuang kasar kulua semoga engkau tonan di sisi sang maha pencipta bangsa Papua sampaikan terima kasih atas jasamu katanya nah itulah informasi kawan ya dalam hal ini kalau saya menyarankan sebaiknya sisa-sisa KKB sebaiknya menyerah daripada kejadian seperti ini ya ya lebih baik menyerah kawan karena kalau udah kontak begini ih selesai elik-elik yang merasa dirinya elik-elik politiknya PMO senang mereka semua berambisi jadi penguasa tapi kalian semua yang angkat senjata melawan pemerintah republik Indonesia akhirnya meninggal apa yang didapat tidak ada tidak ada tapi mereka-mereka yang merasa dirinya elit-elit yang memanfaatkan kalian wih enak-enak aja itu makannya itu kurasa daripada terus dikejar-kejar oleh TNI Polri sebaiknya ayo bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi dan tentunya disini pemerintah republik Indonesia yang harus menyambut dan memperlakukan bagi KKB yang menyerahkan diri ini berlakukan dengan baik paling tidak berikan jaminan keamanan terus jaminan masa depan ekonominya jaminan pendidikan masa depan pendidikan anak-anak mereka nah ini pemerintah ini harus pemerintah pusat republik Indonesia ini harus memberikan contoh yang nyata kepada KKB yang sudah menyerah sehingga ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi KKB yang masih angkat senjata bahwa jika menyerahkan diri dan kembali bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi maka pemerintah republik Indonesia menerima dengan baik kalau begini terus sampai kapan selama NKRI ini berdiri bukan hanya TNI maupun Polri yang menjaga bangsa ini tapi seluruh rakyat Indonesia yang cinta negeri ini akan mati-matian mempertahankan kedawatan NKRI dari Sabang sampai Merauke jadi sekali lagi ya kepada ya yang masih ada di hutankah yang ada dimanakah yang masih angkat senjata sebaiknya menyerahkan diri tidak perlu memelawan pemerintah republik Indonesia ya melawan artinya ya nasibnya seperti tadi itu yang sudah mendahului yang sudah meninggal tuh nah semoga ini ada solusinya dan berhenti lagi tuh bakar-bakar tempat fasilitas umum itu ya berhenti ganggu warga-warga berhenti tuh ini saya kira ini tidak sedikit dan pasti rata-rata ini KKB mau menyerahkan diri tapi mungkin belum melihat kalau menyerahkan diri itu kira-kira mau diapain ya mungkin dia belum melihat disitu kali ya atau mungkin pemerintah sudah ya menjamin keamanan ekonomi dan pendidikan kepada KKB yang sudah menyerah tetapi mungkin kurang dipublikasi kali ya karena saya masih berpikir ya mereka ini mau angkat senjata karena ya masalah keadilan lah merasa merasa bisa jadi merasa bahwa di atas tanah Papua yang kaya raya apalagi emasnya yang banyak itu tapi kok Papua masih terbelakang nah mungkin berpikiran kesana sehingga mereka terpengaruh untuk ingin merdeka ya sedangkan orang-orang mereka-mereka yang mengatur ini semua dibalik meja memampakkan situasi ini untuk mengambil keuntungan itulah elik-eliknya itu ya kan ya ini saja kawan kita doakan semuanya Satgas TNI Polri warga Papua dan seluruh yang ada di Papua semoga senantiasa diberikan keselamatan ya dan diberkahi umur yang panjang semuanya demikian kawan tolong bantu bagikan video ini semoga Papua bisa segera damai dan menikmati hasil sumber daya alam daya alamnya yang kaya raya di tanah Papua Bravo Papua Bravo NKRI salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh